Nama Ayu Talia mendadak jadi sorotan publik setelah melaporkan anak ahok yang bernama Nikolasian kepada pihak kepolisian atas dugaan penganiayaan. Persetruannya dengan anak mantan gubernur di KAI Jakarta itu membuatnya tak lepas dari sorotan media belakangan ini. Bahkan banyak warganik yang penasaran akan sosok perempuan berparas cantik dan seksi tersebut. Menurut berita yang beredar bahwa perempuan dengan nama asli Tata Anma ini merupakan seorang selebgram dan pengusaha yang kerap tampil eksis dan glamor. Sebelum dikenal sebagai seorang selebgram, dirinya diketahui terlebih dulu terjun ke dunia entertain sebagai seorang pemain seni peran. Pasalnya perempuan kelahiran Jakarta 9 Mei 1996 ini telah beberapa kali terlibat dalam pembuatan seni tron. Yang salah satunya adalah Raden Kian Santang pada tahun 2013 yang lalu. Di samping itu dirinya juga dikabarkan sempat tergabung dalam grup dan grup dari Triosay Lorum pada tahun 2011. Sementara itu perempuan yang kini telah berusia 26 tahun ini diketahui membeli keyakinan Kristen.